Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martwani Sormin melalui Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan yang membantu untuk memberikan kursi roda kepada dua orang warga atas nama Zulkifli dan Muhammad Saleh yang menjadi penyandang cacat fisik sejak lahir. Kapolres yang datang didampingi oleh Wakapolres selain memberikan bantuan berupa dua buah kursi roda juga memberikan bantuan lainnya berupa sembako kepada salah seorang warga yang sudah mengalami kelumpuhan selama lima tahun dan juga kepada masyarakat setempat. Saya tadi memberikan kursi roda dari Bapak Kapolda dari Bapak Kapolda, aku memberikan kursi roda kepada dua orang anak yang tidak bisa jalan jadi Bapak Kapolda memberikan kursi roda melalui saya untuk saya sampaikan kepada mereka disini di samping itu kita juga memberikan sembako, sembako bagi masyarakat disini untuk membantu mereka dalam rangka menghadapi COVID ini semoga batu ini jadi bermanfaat bagi mereka dalam rangka penghadapan COVID-19. Ya Pak ini untuk 1 Juli nanti kami akan mengadakan baksos kebagian paket-paket juga kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar wilayah pelabuhan-pelawan yang lebih kurang akan kami bagikan 20 ton beras 20 ton beras untuk masyarakat berikut juga minyak, gula, dan sebagainya dalam rangka baksosial nanti dan mereka menghadapi hari Bayangkara yang ke-74. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati Terima kasih.